Jadi pake skill 2 abis itu gue canggul Abis itu gue skill 2 dia lagi Dan basic attack aja dia langsung tertidur Yang penting kita tau dia skill 2 nya itu yang paling bahaya Jadi nungguin dia skill 2 nah baru canggul Pake ulti jadi dia udah kagak bisa Beganjulan Alright balik lagi Di channel wasah youtube Nah video kali ini gue punya tips jago Hilda Khusus solo player cuy Jadi buat kalian yang main solo Terus pake Hilda tapi pas ngerusu Kayak gampang mati atau Damage kalian tuh kayak gak ada terus kerja Ana denger suara defeat 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 Nah pasti cape kan nah disini Gue bakal ngasih tau cara main Hilda yang Baik cuy jadi sebelum kalian Nge pick Hilda gue sarankan kalian harus Tau 2 poin ini cuy yang pertama Kalian kudu ngeliat musuh udah Nge pick jungler yang tipis Contohnya kayak assassin lancelot link Atau yang tipis tipis dah atau Kalian ketemu sama jungler mage gitu Kayak misalnya harit atau harley Atau kalo misalnya cyclops Atau misalnya udah rapaela jungler Nah udah tipis banget kan itu Itu cocok banget kalian nge pick Hilda Poin kedua Kalian kudu ngeliat musuh ada Digi romar gitu Misalnya diginya itu Ngelempar telor Nah cocok banget ketemu sama Pasif dari Hilda cuy Jadi kalian kudu tau juga Ntar gue jelasin di gameplaynya dah Jadi kalo kalian udah nge pick Hilda Gue sarankan pake emblem kayak gue nih Ini udah enak banget cuy Dipake aja yang tank biar tebel Abis itu ambil vitality Darah kalian banyak Yang kedua pake master assassin Biar kalo ketemu musuh lagi sendirian Nambah DM kalian Yang ketiga konkursif blast Dan kalian pake aja sprint cuy Cuman sebelum masuk ke gameplaynya Gue pengen nekanin Tiga serangan Hilda Yang baik cuy Kalian kudu tau nih Kalo misalnya kalian pengen serangan Hilda maksimal Harus ada tiga poin ini Yang pertama Kalian bisa setting target terdekat Jadi kalo misalnya musuh lagi rame Dan pengen musuh yang kalian incer itu kena Kalian deketin musuhnya Pake target terdekat Jadi serangannya maksimal ke yang kalian tujuh Yang kedua Kalian bisa pake lock hero mukanya cuy Jadi mukanya dipencet Nah udah serangannya otomatis ke si muka itu cuy Nah yang ketiga Kalian bisa arahin skill-skill kalian Ke hero tersebut cuy Misalnya ada tiga lagi jalan barengan Ya kalian skill duanya diarahin gitu Jadi itu tiga poin yang bikin DM Hilda maksimal Karena ya on point gitu Jangan musuh lagi ngumpul kalian nyerang tanknya Atau nyerang yang tebelnya kan Itu jadi DM Hilda gak maksimal Jadi sebelum masuk ke gameplaynya Gue sarankan kalian klik tombol lonceng nih Biar kalian ketinggalan info-info menarik Di channel wasa youtube ini cuy Jadi kita langsung masuk aja Welcome to mobile legend Di awal-awal Untuk romnya Gue sarankan pake aja yang dire hit Abis itu kalian ambil skill 2 cuy Dan langsung aja Langsung gitu Langsung ke buff musuh cuy Misalnya Kalian liat lancelot musuhnya Ya udah Kalian langsung aja ke buff birunya Kalo misalnya gak ada Ya ke buff merah Tapi ini makanya gue bilang langsung cuy Nah disini apalagi ketemu digi Dipastiin cek dulu Cek dulu Karena bisa aja tipuan Nah kalo misalnya udah pasti ada gini Yang tadi gue kata Kalian deketin musuhnya dulu Kalo kagak ngelok mukanya cuy Kalo udah deket gini Bisa kalian langsung skill 2 Kalo misalnya udah kagak gini Kita langsung pencet mukanya cuy Jadi Kelancelot banget nih serangan gue Jadi kalo misalnya dia udah berhasil dapet Tapi dia tetep dapet gangguan cuy Jadi kita kabur dulu Isi darah dulu Karena pasif dari Hilda ini Juga ngisi darah 2% Tiap detik kalo di kebon Begitu cuy Kalo udah sekarang gini Baru udah kita pake sprint Jadi kita aman cuy Ketika masuk kebon Kalian bakal dapet shield 15% Kalo ada pasif Pasifnya dimana bang? Pasifnya itu yang lagi muter tuh Yang diatas regen warna merah Itu muter selama 10 detik Itu cooldown dari pasifnya cuy Nah kalo misalnya udah ada pasif Kalian masuk kebon Bakal dapet shield gitu ya 15% dari max hp kalian cuy Nah kayak gini tuh Dapet lagi Ngisi darah juga Habis itu untuk sepatunya juga Gue bikin disini talkboot cuy Karena disini mage nya Kayak Nana atau Digi Kan itu banyak banget tuh Kayak Molina nya atau telurnya Kuduh gue ambil-ambilin Nah kalo misalnya lagi ngerusuk kayak gini Musuhnya lagi rame Kita liat Skill-skill musuh Digi baru skill 2 Ini Nana juga skill 1 Kita tungguin dulu Ngeliat ada joy dateng Baru udah kita barbarin lagi gitu Jadi gak asal masuk Makanya gak gampang mati tuh kayak gitu cuy Kalo misalnya udah mendapatkan free hit Baru skill 2 maksimalin Lancelotnya pun Langsung terkencing-kencing cuy Jadi begitu ya Untuk sepatunya talkboot gue udah jadi Jadi udah sambil nungguin aja nih Lancelotnya hidup lagi gitu Nah kalo kalian keluar Dari kebon Dalam 5 detik Shieldnya bakal hilang cuy Itu pasif dari hilda Dan kalian keluar masuk kebon aja Biar ngeheal-ngeheal Karena tadi gue kata Setiap Setiap detik gitu ya Bakal ngeheal-ngeheal 2% 2% dari max hp Jadi ini Lancelotnya Kagak berjaya gitu ya Kagak bisa farming gitu cuy Terus kalian bisa lihat tuh Di atas pala Benedetta Ada stack cuy Itu stacknya tuh bisa Sampai 6 cuy Stacknya itu gimana caranya Kalian basic attack Atau kalian pake skill ke musuh Juga bakal ada stack Nah stacknya itu sampai 6 Yang setiap stacknya Bakal ngurangin Magical Physical Depend musuh 4% cuy Jadi Makin banyak stacknya Makin Kagak berguna tuh Depend-dependan musuh Ini si Lancelotnya udah mulai gue lepas Dia bergajulan ngekill brody gue Oke Gue akan balaskan dendam si brody Gue cek dulu disini Jadi pake skill 2 Abis itu gue cangkul Abis itu gue skill 2 dia lagi Dan basic attack aja Dia langsung tertidur ya cuy Jadi untuk main Hilda tuh Kita kerjaannya begitu aja sih Jangan ampe Jangan ampe Jungler musuh Farming gitu Ketemu sama buff Kita bikin musuh tuh LDRan sama buff Karena itu fungsi dari Hilda Sekali aja Lolos aja Udah Kayak yang baju merah Jangan ampe lolos gitu Itu lagunya cocok untuk Hilda cuy Jadi untuk pasifnya Kalian semoga udah mengetahui Nah untuk skill 1 nya sih Sebetulnya nambah movement speed aja 60% cuy Kalo pake skill 1 kayak gini nih Nambah 60% movement speed Nah skill 1 nya itu juga ada efek Kalo misalnya basic attack berikutnya Abis skill 1 itu bakal Apa kayak nge slow gitu lah Kayak bakal nge slow musuh Berapa lama ya 40% selama 3 detik Nah gue baca juga dikit ya Terus juga yang di belakang musuhnya Kalo misalnya lagi pake skill 1 Kita cangkul kan Yang belakangnya juga bakal kena damage tuh Karena area gitu skill 1 nya cuy Jadi kayak gitu aja Kita jagain buff biru lancelot Jadi dia kagak berdaya gitu Jadi ngumpul Nah diginya pun jadi bakal kayak bingung gitu ya Dia kan harusnya kan Kayak nemenin MM Nyusahin MM kita gitu ya Cuman disini gue cangkul dulu Ini rot ya kan Gue skill 2 Ah dia terlalu masuk tower Harusnya tuh digi Nempelin MM Buat nyusahin bro digi kita Tapi yang mau gak mau Kalo dia nempelin MM Dan lancelotnya nangis Gitu kan Jadinya ya dia bakal nempelin lancelot Nah dia naruh telor juga kagak derasa Karena ya gue ngeheal ngeheal mulu Dapet shield juga Kalo masuk ke bon ada pasif Jadi disini kita bejek Nah abis itu santai dulu tungguin Kita bejek Ah dia udah terlalu terkencing Kencing cuy ya Jadi kita agak munduran dahulu Santi dulu Dia pasti kerjanya recall Cuy ya Nah ini dia recall Recall gue cangkul 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 Ya gila Udah ilang duluan Jadi kita santui aja cuy Nah terus Untuk skill 2 nya Hilda ini macul 3 kali cuy Ceprut 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 Nah kalo paculan pertama sih Biasa aja ya Paculan kedua dari skill 2 Hilda Itu bakal kayak area gitu Skill 2 yang keduanya cuy Ceprut area Nah kalo yang ketiga Baru dah tuh Knockback Cuy ya Jadi ya paculannya tuh Bener bener kagak bener lah Jadi kita liatin juga nih Buff nya Juga kalo misalnya dia bisa Kita gas di tower Juga boleh boleh aja nih Yang penting kita tuh Jangan mebein tower Kelamaan juga cuy Setebel tebelnya Hilda Kalo tipis juga kagak bakal tebel Nah itu ucapan apa Jadi kalo misalnya kita Masuk tower lama lama Ya serangannya juga sakit juga Tower pak Jangan di Bergajulin gitu Jadi kita santui Nungguin si Lancelot muncul Sambil kalo misalnya Kalian pake ulti Biar tau nih Kalo kalian pake ulti Biasain Ngeliat skill musuh Udah keluar atau belum Contohnya kayak gini Misalnya Lancelot ada skill imun Dari skill 2 nya Ya kalo kita ulti Mendingan nunggu aja dulu deh Dia skill 2 Biar kita aman gitu cuy Dia kan belum skill 2 tuh Jadi kita udah santui dulu aja Nungguin dia balik lagi gitu cuy Jadi kalo kalian pake ulti Itu kan Macul itu Nyetun tuh Jadi kalo Ulti Ceprot aja Wah Nyetun tuh Nah abis itu Stuck yang ada di atas Pala musuh Itu bakal Nambahin damage Dari ulti nya cuy Nambahinnya berapa bang Nambahin 2,5% Dari max hp Di setiap stack nya cuy Jadi kalo misalnya ini nih Satu stack Di pala Benedetta tuh Liat Tenang 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 Cuman ini di all in banget Gue kabur dulu santuy Gue kagak bakal mati Hilda kebal Disini item nya gue bikin oracle Dan untuk item lengkapnya Gue bakal tunjukin di akhir game nya cuy ya Biar kalian tau Kalo pake Hilda Item yang enak tuh Kayak gimana Nah karena ini juga item yang gue liat dari top global gitu ya Karena top global Hilda juga pake ini Jadi ngerusul auto nyaman cuy Sambil nyari-nyari Nah ini sih ketemu ya Langsung Gue baru mau nyari lancelot Langsung ketemu Jadi kayak gitu aja sih cuy Terus juga perhatiin nih skill-skill musuhnya cuy Contohnya nih ya Kalo misalnya lancelot ke bergajulan Yang penting kita tau Dia skill 2 nya itu yang paling bahaya Jadi nungguin dia skill 2 Nah baru canggul pake ulti Jadi dia udah kagak bisa bergajulan gitu cuy Udah oke banget gitu Jadi kalian udah tau nih Caranya keluar masuknya gitu Yang penting nih kayak gini nih Ada Benedetta sendirian Yaudah kita pacul skill 2 Skill 2 Skill 2 yang ketiga yang tadi gue kata Knockback cuy Jadi dia kayak langsung keganggu tuh ultinya tuh Alright Jadi udah unggul banget Ini juga nih di kebun-kebun Langsung aja pacul-paculin Anjay Lagian orang padanya pake tipis-tipis banget Makanya juga kalo bisa sih Hilda tuh kayak last pick gitu loh Kalo Hilda di first pickin ya bakal bingung ya Musuhnya bakal nge-counter Hilda Dengan cara pake tebel-tebelan Pake yang kagak bisa dirusu lah gitu-gitu Jadi ya kayak gini ya Musuh bakal kesulitan Karena gue juga last pick tadi ya Main Hilda nya Kalo gue sarankan juga kalian Kalo bisa pake Hilda ya last pick gitu cuy Kalo first pick ntar di-counter duluan Jadi musuhnya kagak pake digi Kagak pake jungler assassin Kalo menurut gue 2 poin itu sih Dah lah Langsung suren ini musuhnya cuy Jadi gampang gitu cuy Kalo misalnya gak Ini bisa bikin musuh tuh gampang suren cuy Karena yang beneran mau gimana Farming kagak bisa Maju di bejek Jadi ya kalian bakal Victory kayak gue ini cuy ya Jadi kayak gitu aja sih gameplay dari Hilda Karena ini musuh suren cuy ya Untuk itemnya ini cuy Yang gue pake Jadi kalo kalian seneng dengan konten ini Kalian bisa klik tombol like Kalian juga bisa request gameplay dari hero siapa lagi Tulis aja di kolom komentar Sampai ketemu di video berikutnya ya Bye bye See you